Intro Buya Yahya menjawab Kembali kami akan bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Sekaligus pertanyaan terakhir Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya Mbak Allah dari Jepara Rumah tangga saya dalam ambang perceraian Buya Tolong pencerahannya Saya seorang pelaut Buya Setiap 6 bulan sekali pulang Dan di rumah 3 bulan dan berangkat lagi Saya dan istri saya sering berargumen Ketika saya di rumah dan apalagi ketika saya di perantauan Dan tidak jarang chat saya Vc saya tidak dibalas Tapi ketika istri saya chattingan dan balas komentar dengan konsumernya begitu semangat sekali Tak jarang saya merasa disepelekan Dan ketika saya di rumah apalagi Saya suaminya seperti tidak ada gunanya Dan ketika saya membalas untuk tidak chat istri saya berhari-hari Kata-kata dari istri saya muncul Jika adik cewek saya dituduh Biang Kerok mendukunkan saya Agar keluarga saya pisah Saya bingung Saya sudah sabar menasihati Gak ada semacam itu Dia tetap menuduh adik ibu saya Dukunkah keluarga saya supaya pisah Istri saya sudah tidak ada respek kepada saya Kepada ibu saudara-saudara saya Semuanya dimakan istri Saya harus bagaimana Buya Kalau kita perhatikan Istri Anda cuek kepada Anda Tidak membalas Dengan cepat Baris SMS Anda Ataupun chattingan Anda Tapi kalau urusan dengan kerjaannya Masya Allah Tapi di situ lain saya dengar dari ceritanya ini Di saat Anda pun tidak chatting ke dia Rewel dia Berarti yang kalian perhatikan Ini ada yang tidak beres Kurang terbangun komunikasi yang baik Kalau memang dia sudah tidak menghendaki Anda Dia tidak akan peduli dengan Kecuekan Anda Tapi kenyataannya Waktu Anda coba cuek Kepadanya tidak chatting Dia keluar kata-kata Sebenarnya dia tidak menghendaki Kalau Anda cuek kepadanya Kemudian Dia juga tidak Dia juga marah dengan orang yang diduga Akan memisahkan keluarga Saya tidak faham masalahnya seperti apa Apakah keluarga bagaimana Anda Dipisah dengan istri Atau Anda ingin dipisah dengan keluarga Anda Atau bagaimana Jadi istri Anda menuduh adik-adik Anda Memisahkan keluarga Saya tidak faham keluarga Apakah Anda dengan istri Kalau memang begitu Berarti istrin Anda memang orang yang tidak ingin berpisah Berarti sepertinya Kalau yang seperti ini Perlu membangun komunikasi baru lagi Anda duduk dengan dia Dengan istri Dan kami ingat Barangkali sang istri mendengar Tolong dengar suara ini Kalau Anda sebagai suami yang dengar Coba Dame Jangan dengan semacam itu Suami Anda pergi kerja Cari nafakah Dan hindari Makanya banyak penyakit muncul Yang menjadikan Retak rumah tangga itu Ya handphone itu Di saat liarnya seorang Berkomunikasi dengan orang Kadang Na'udhu billah Sehingga sama keluarganya menjadi Tidak harmonis lagi Ya na'udhu billah Sehingga merasa Asik komunikasi dengan Biarpun kadang tidak Dengan yang haram Dengan kawannya Sehingga suaminya datang ke rumah Ternyata dia lebih asik Dia WN dengan teman-temannya Biar bukan yang haram Apalagi kalau masuk dunia haram Setannya lebih gede lagi Jadi mohonlah kepada seorang istri Berkorbanlah untuk suami Suami kerja cari nafakah Pulang disambut Diperhatikan Apalagi pulangnya tiga bulan Selebihnya adalah Dia tidak ada Jangan menunggu menyesal Di saat suami ternyata Menjadi hilang cintanya Lalu Anda akan menyesal Dan seorang suami pun juga Kalaupun dia adalah Sering berjauhan Akan tapi dia harus bisa Meninggalkan kesan yang dalamnya Sehingga biarpun jauh Di mata Tetap dekat di hati Ini kan perlu 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 upaya Tidak boleh menyerah Begitu saja Jadi seorang suami Mungkin harusnya pandai Merayu Membuat pendekatan Yang baru lagi Kepada sang istri Kemudian sang istri Mohon semoga mendengar Jauh buka hati Damai Kita cari solusi Permasalahannya apa Kemudian semuanya Bersepakat Untuk menghindari hal-hal Menjadikan hati terganggu Mungkin seorang istri Selama ini komunikasi Yang dikenal siapa dibatasi Dan mungkin sudah berjanji Kalau sudah dekat dengan suami Saya harus meletakkan handphone Saya akan berhadapan dengan suami Semuanya begitu Coba Nanti akan muncul cinta baru lagi Yang tidak mengerti Makanya biasanya Kalau orang begitu Dia harus duduk Duduk apa sih Permasalahan sesungguhnya Kadang-kadang salah faham Jadi istri itu Tidak mau membalas Itu bukan karena dia Karena istri sudah terlanjur Mungkin kesel Karena beliraku seorang suami Yang mungkin tidak disadari Dari seorang suami Ternyata membuat keselesaian istri Sehingga istri itu Kalau membalas Jadi Sebetulnya dia ingin membalas Akan tapi ada beban Karena mungkin kesalahan Seorang suami yang tidak disadari Atau memang Waktu istrinya semacam itu Mungkin karena suaminya Juga kurang Kurang pandai Dalam memulai Dalam kalimat-kalimat yang baik Intinya semuanya berubah ya Dan semua yang punya Perpasaran rumah tangga Jangan langsung bergegas Menuju perpisahan Dan sebagainya Nabi mengajarkan Allah mengajarkan Bagaimana Nabi Untuk disampaikan kepada umat Ambil penengah Orang yang bijak Bisa menjelaskan Memahamkan Dan kunci semuanya Itu adalah Cari ridu Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semua dari kita Biasa dengan Menjaga mata Menjaga pandangan Maka itu semua menjadikan Mudah tentera Merumah tangga Semoga Allah memberikan Kebahagiaan kepada anda Wallah Allah Alhamdulillah Bismillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton